Intro Dan kita awali redaksi pagi dengan informasi viral Ada kisah yang mirip dengan cerita di Sinetron Seorang ayah di Bandung, Jawa Barat Menikah dengan sahabat dari anaknya sendiri Sementara di Jakarta, seorang anak kecil Menggunakan sepeda nekat masuk ke jalur Transjakarta Di Jalan Otista Informasi yang satu ini harus menjadi kewaspadaan orang tua Ada seorang bocah cilik yang menggunakan sepeda Masuk ke jalur bus Transjakarta Di kawasan Otista, Jakarta Timur Ia pun terlihat panik saat melihat ada sebuah bus besar Yang melaju di belakangnya Namun akibat kejadian ini, bus pun terpaksa harus melaju pelan Video yang tersebar luas ini pun diunggah oleh seorang penumpang Pada minggu 13 Agustus Seperti diketahui, sudah ada aturan kendaraan dan mode transportasi apapun Selain bus Transjakarta Dilarang masuk dikarenakan mengganggu jalannya bus dan membahayakan Momen pernikahan kembali viral di media sosial Dalam unggahan yang beredar diketahui jika seorang ayah di Bandung, Jawa Barat Menikah dengan sahabat anaknya sendiri Bahkan sang anak ikut mempersiapkan acara pernikahan ayahnya itu Kisah viral ini pun dibagikan dalam akun TikTok Edmukni underscore 2010 Sang anak yang diketahui bernama Silva Membagikan momen ayahnya Yusuf Zawahari Yang resmi mempersunting Adelia Yang tak lain adalah sahabatnya sendiri Saat momen akatingka itu pun Ekspresi Silva terlihat ikut berbahagia Dengan keputusan sang ayah Video tak biasa memperlihatkan dua pusaran angin puting beliung Muncul bersamaan di tengah perairan Danau Toba, Sumatera Utara Video ini direkam warga dari kawasan Bali G pada minggu sore 13 Agustus Kepada detik.com, forecaster BMKG wilayah 1 Nora Sinaga Mengatakan kejadian ini adalah hal normal dan disebut water spout Kondisi ini terjadi karena kondisi cuaca yang labil Dan biasa yang terjadi pada Juli hingga Agustus Saat terjadi musim peralihan dari kemarau ke musim hujan Tim Liputan CNN Indonesia